Oke, saya ambil barang sembako ini dulu ya, nanti minggu depan saya bayar Nah, dan seperti itu terus Nah, kalau seperti itu terus, itu ada istilah yang namanya Warung bisa hancur gara-gara kasbon gitu ya Hai Sobat The Consulting, ketemu lagi dengan saya Rio Christian Toro Dalam video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana mengelola kasbon agar tidak rugi Khususnya untuk Anda yang memiliki usaha mungkin kelontong ataupun UMKM Tips mengelola kasbon agar usaha Anda tidak rugi atau terhindar dari kerugian Ya, khususnya bagi Anda yang UMKM ataupun yang memiliki kelontong Kasbon itu sepertinya sudah hal yang setiap hari akan digeluti Mungkin dengan customer, dengan konsumen gitu ya, mereka pasti ada aja yang minta kasbon Oke, saya ambil barang sembako ini dulu ya, nanti minggu depan saya bayar Nah, dan seperti itu terus Nah, kalau seperti itu terus, itu ada istilah yang namanya Warung bisa hancur gara-gara kasbon gitu ya Mungkin Hiroshima hancur karena bom, warung hancur karena bon gitu ya Mungkin itu yang familiar bagi Anda yang sudah mengetahui itu Nah, bagaimana sih tips untuk mengelola kasbon tersebut? Nah, yang pertama adalah menyusun skema jatah kasbon Jatah kasbon itu sebenarnya bisa disusun skemanya Gimana sih caranya? Yang paling simpel adalah pertama Anda harus mempunyai catatan dulu Catatan atas pendapatan harian Anda Rata-rata pendapatan harian Anda di, katakan di usaha Anda ya Katakan di bisnis, di warung kelontong gitu ya Jadi setiap hari Anda mendapatkan berapa? Kemudian kebutuhan dari pendapatan tersebut Sisihkan untuk kebutuhan belanja permodalan Anda atau belanja barang Anda Misalnya contoh harian kita dapat 10 Sisihkan mungkin 5 sampai 6 Itu adalah untuk kebutuhan pembelian barang lagi Nah, setelah itu sisihkan juga untuk kebutuhan Anda sehari-hari Jangan sampai tidak Karena apa? Anda tidak bisa memberikan seluruh keuntungan Anda Itu untuk pelanggan Jadi contoh misalnya 10 tadi 6 adalah untuk kebutuhan belanja modal atau belanja untuk barang 4 itu bisa diasumsikan itu adalah keuntungan Anda Jadi dari 10, 6nya untuk modal 4 itu bisa diasumsikan menjadi keuntungan Anda Di situ minimal 10% dari situ Itu harus disisihkan untuk kebutuhan sehari-hari Anda Gitu ya Minimal 10, idealnya 20% Dari situ Anda bisa menghidupi keluarga Anda Jadi Anda tentunya pasti punya kebutuhan tersendiri Jadi Anda harus disisihkan Selebihnya itu adalah budget untuk orang lain Atau customer Anda boleh mengajukan kasbon Jadi setiap harinya cuma 2 nih Jadi kalau misalnya hari ini sudah ada 1 Berarti jatahnya tinggal 1 Ketika ada 3 orang yang minta kasbon Nah, itu sudah tidak bisa Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan batas maksimal Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika Anda memberikan kasbon kepada customer Anda Tentukan batas maksimalnya Boleh maksimal sekian Boleh maksimal sekian Dan itu harus disepakati bersama Ya, karena kita tahu Semua orang juga butuh kebutuhan Sebagai customer, dia juga butuh barang tersebut untuk hidup Anda juga berjualan Juga butuh untuk hidup Makanya untuk menjaga itu Sebaiknya tetapkan batasannya Kemudian yang selanjutnya yaitu tetapkan jatuh tempo untuk pembayarannya Jadi misalnya kalau itu belum selesai Jangan diberikan pinjaman lagi Biasanya karena terlena Ataupun ya karena sungkan Karena apa itu akhirnya ya sudah lah dikasih lagi Tapi sadar atau tidak sadar Itu pelan-pelan akan menggerus usaha Anda Mungkin kelihatannya rame Tetapi uangnya tidak ada Karena apa? Semuanya jadi bond Jadi tetap lakukan batasan Tentukan juga untuk kesepakatan pembayarannya ini Mau dilakukan berapa lama setelah pengambilan barang Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu Buat daftar barang yang dapat dikas bond Ini sangat disarankan Jadi semua barang itu tidak semuanya boleh dikas bond Contoh misalnya bahan pokok deh Nah, bahan pokok itu sebaiknya jangan Jangan boleh dikas bond Karena apa itu? Perputarannya cukup sering Jadi lebih baik mengutamakan untuk penjualan Ataupun pembelian barang secara cash Daripada dibonin ke orang Karena dibonin ke orang pun Uangnya kita tidak bisa langsung terima Yang boleh bond adalah Contoh misalnya yang bahan-bahan pembersih Misal contoh kemudian perlengkapan-perlengkapan yang lain itu boleh Tapi untuk bahan baku sebaiknya jangan Terus kemudian selanjutnya yaitu Buat catatan untuk stok barang Supaya Anda tahu kapan barang ini harus dibeli Takutnya apa? Takutnya jatah yang sudah ditentukan di awal Itu dibelikan ke salah satu produk Di mana produk tersebut ternyata slow moving Atau lambat lakunya Sehingga uang Anda jadinya ketahan di barang tersebut Seharusnya dibelanjakan untuk kebutuhan yang lain Nah, ini malah beli untuk barang yang kurang produktif Jadi stok barang itu salah satunya berguna untuk itu Jadi tahu barang mana yang habis dan itu harus segera diisi kembali Sehingga barang kita tidak kosong Kemudian yang selanjutnya yaitu Pilih pelanggan yang tepat Maksudnya apa? Pelanggan yang boleh cash bond Jadi kita sudah tahu track recordnya bagaimana Pembayarannya bagaimana Terus karakter orangnya seperti apa Jangan sampai ya yang diutangin lebih galak Nah, itu yang jadi problem sekarang kan Gitu Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana Tipe karakter dan juga pelanggan Jangan sampai kita salah pilih Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sikap yang tegas Ini seperti yang di awal saya sampaikan Ketika kita sudah sepakat Misalnya contoh limitnya atau jatahnya cuma 100 ribu Ya sudah, lebih dari 100 ribu tidak boleh Harus bayar dan itu harus tegas Karena apa? Itu untuk menyelamatkan Anda juga Jadi kita tidak bisa memenuhi memang 100% Kita memang tidak bisa membahagiakan semua orang Membuat semua orang puas itu tidak bisa Sangat hampir mustahil Hampir mustahil Jadi Anda harus tegas Meskipun akhirnya pelanggan Anda mungkin ngedumul Atau mengerutu dan lain sebagainya Tapi itu bentuk ketegasan Anda Dan itu akan menyelamatkan usaha Anda Korang-korang seperti itu Nah, itu tadi adalah tips Bagaimana cara mengelola kasbon untuk usaha Anda Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel kami Agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi apa dari kami Sampai ketemu lagi dengan saya Rio Kristiantaro dalam video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.